Tip pertama dari lima tip cara sahabat alam bisa mengajak sidia atau pacar sahabat alam menikmati camping adalah Pilih lokasi, pilih lokasi yang mudah dicapai dengan kendaraan Di tip pertama ini jangan sampai sahabat alam, baik itu kendaraan roda 4 atau kendaraan roda 2 Memilih lokasi camping yang mengharusan sahabat alam bersama sidia untuk jalan kaki atau trekking yang terlalu jauh Apalagi harus dengan durasi yang lama, kasihan dia Apalagi sahabat alam sebagai pria, sementara sidia ada wanita Atau sebaiknya sahabat alam sebagai wanita petualang, sementara sidia seorang pria yang tidak suka berkegiatan di alam bebas Video materi ini berlaku untuk pria atau laki yang suka berpetualang di alam bebas atau wanita petualang Tiga tip yang pertama ini, kenapa sahabat alam harus mencari lokasi camping yang mudah diakses dengan kendaraan Baik itu roda 4 atau roda 2 Yang pertama pastinya, kekena sidia tidak terbiasa dengan trekking atau jalan kaki yang jauh di alam bebas Sahabat alam harus ingat, karena di kegiatan ini sahabat alam bahkan membawa peralatan Yang pentingnya, packing di dalam keril Yang halus sahabat alam gendong Di dalam keril itu tentunya adalah perlengkapan camping Tenda, kompor, bahkan bahan-bahan logistik, makanan, minuman, dan lain sebagainya Jadi sekali lagi di tip pertama ini, pilih lokasi yang mudah diakses dengan kendaraan Di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur Sudah menjamur destinasi wisata alam camping drone Ajaklah dia ke lokasi wisata alam camping drone Di lokasi camping drone ini banyak menyembuhkan lokasi-lokasi yang lebih natural Seperti di hutan pinus yang berada di pengelolaan destinasi wisata camping drone Ketua seperti di Jogja, di pantai-pantai, di lokasi gunung kidul misalnya Kalau sekiranya sidi atau pacar sawat alam lebih suka camping di pantai